Hei, Sifah sudah tiba. Aku sangat iri dengan bodimu. Tidak heran orang mengatakan membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu tidak sehat. Dengan penampilan Sifah hari ini, tidak peduli apapun gaun Alexa, dia tidak akan bisa membandingkan. Kita tidak bisa terlalu yakin. Lagi pula, CEO adalah manajernya. Kau masih mempertanyakan hasilnya, jika Tuan muncul malam ini sebagai CEO Mandala, maka Alexa tidak punya kesempatan. Jelaslah bahwa dia ada di pihak Sifah. Para artis yang hadir berkumpul dalam kelompok dan mendiskusikan topik yang memanas. Terutama dengan penampilan Sifah, mereka merasa berkeringat karena khawatir mereka tidak bisa memutuskan apakah mereka ingin Alexa muncul atau tidak. Apakah dia akan muncul? Bagaimana aku tahu makan malam perayaan terus berlangsung, dan para tamu muncul satu demi satu, beberapa menyanyikan lagu-lagu hits dan beberapa menampilkan dance street yang populer. Bahkan ada aktor baru yang hanya berdiri di atas panggung. Sepertinya membiarkan para senior mereka untuk memandangi penampilan mereka yang menarik adalah sebuah pertunjukan tersendiri. Alexa pasti sangat takut sehingga dia memutuskan untuk tidak muncul. Seru Sifah di antara kerumunan saat dia memegang gelas anggurnya, dia tidak takut orang-orang mendengarkannya. Semua orang di sekitarnya tercengang. Tidak peduli seberapa cantik Sifah, mereka tidak ingin meliriknya lagi. Beberapa saat kemudian, ada keributan di pintu masuk utama saat Kenzi akhirnya muncul. Dari pakaian yang dia kenakan, jelas dia muncul sebagai CEO Mandala. Beberapa orang kecewa, mereka telah mengantisipasi hal lain. Pada saat ini, bibir Sifah melengkung ke atas hingga tersenyum. Dia tahu pada titik ini, tidak mungkin dia kalah. Sifah pasti merasa cukup sombong. Maksudku, Alexa bahkan tidak muncul. Semua orang sekali lagi mulai berdiskusi. Lihatlah ekspresi Sifah. Tunggu, itu tidak benar. Tuan Kenzi membawa seorang wanita bersamanya. Bukankah itu Alexa? Di mana yang mengenakan pakaian formal di belakang Tuan Kenzi? Tidak hanya dua orang ini, tetapi semua orang juga memperhatikan. Alexa tidak mengenakan sesuatu yang glamor dan tidak membuat penampilan besar. Dia hanya mengikuti di belakang Kenzi mengenakan pakaian formal. Jadi siapa yang dianggap pemenang? Memang benar bahwa Kenzi muncul sebagai CEO Mandala, tapi dia membawa Alexa bersamanya. Begitu Sifah memperhatikan Alexa, senyumnya berubah basi. Dia tidak senang dengan apa yang dilihatnya. Kenzi mengisyaratkan bahwa Alexa tidak datang ke Mandala karena Sifah, dan hanya karena Sifah ingin bersaing dengan Alexa, itu tidak berarti Alexa ingin ikut bermain. Beberapa saat kemudian, pemenang penghargaan aktor terbaik mendekati Kenzi memegang gelas anggur saat ia mengucapkan terima kasih. Saat dia hendak bersorak dengan Kenzi, Kenzi melirik wanita kecil di belakangnya dengan ragu, seolah dia meminta izin padanya untuk minum. Alexa terkejut, tetapi dia cepat mengerti. Jadi dia mengangguk. Begitu aktor melihat ini, dia tidak bisa menahan tawanya. Tuan Kenzi, apakah kau meminta izin kepada junior kita? Apakah dia bahkan memiliki kendali atas kebiasaan minummu? Sebelumnya, ketika aku adalah manajernya, dia mengeluh bahwa aku terlalu ketat padanya. Jadi, hari ini aku menyarankan agar kita membalikan peran kita sehingga dia bisa menjadi manajerku. Kenzi menjelaskan, mendentingkan minuman dengan aktor itu. Aku tidak pernah membayangkan junior kita memiliki potensi untuk menjadi manajer aktor itu hanya bisa menggoda. Aku belum pernah melihat Tuan Kenzi kita dikendalikan oleh orang lain. Ini pemandangan yang cukup menyegarkan untuk disaksikan. Setelah berbicara, aktor itu memandang Alexa, terima kasih junior karena memberiku kesempatan untuk menyaksikan adegan seperti itu. Alexa mengangkat gelasnya sebagai tanggapan. Pria ini adalah penerima aktor termuda yang terbaik dan dia benar-benar memanggilnya junior. Jika penggemarnya mengetahui, mereka akan menjadi gila karena iri. Aktor muda itu mengenakan pakaian koktail putih. Dia memandangi pasangan yang tak terpisahkan itu dan menuruni cincin pernikahan di jari mereka. Meskipun dia tahu hubungan mereka yang sebenarnya, dia hanya menghela nafas, Tuan Kenzi, kau sungguh beruntung. Alexa mengerti arti tersembunyi ketika matanya sedikit gelap. Tapi pria itu hanya tersenyum dan mengangkat gelasnya ke Alexa sekali lagi. Junior, jika kau butuh bantuan mulai sekarang. Jangan ragu untuk mencariku, terutama jika itu terkait dengan memasuki industri film dan televisi. Terima kasih, senior. Semua orang dikejutkan oleh adegan yang terjadi di depan mereka. Di dalam acara, Sifa tampaknya telah menang karena CEO Mandala telah muncul. Tapi, Kenzi membawa Alexa bersamanya dan bahkan memperkenalkan beberapa artis paling terkenal kepadanya, membuka peluang baginya di industri lain. Dia bahkan bertindak sangat penuh kasih sayang terhadap Alexa. Hei, apakah kalian memperhatikan cincin di jari mereka? Beberapa artis sekali lagi mulai bergosip. Tapi, dari kelihatannya, mereka tidak terlihat seperti cincin pasangan. Ditambah lagi, ketika aku menonton wawancara Alexa pada variety show, aku ingat dia mengatakan bahwa dia menyukai LM, jadi itu biasa baginya untuk mengenakan salah satu dari desain mereka. Tidak aneh bagi Alexa untuk memakainya. Tapi, kapan kau pernah melihat Tuan mengenakan cincin? Kecuali, bos kita membeli satu untuk dipakai karena dia melihat Alexa mengenakannya? Jika itu masalahnya, itu sangat manis. Apakah kau memperhatikan, Alexa hanya harus mengikuti sisi Tuan Kenzi dan dia sudah cukup menarik? Tidak perlu pakaian mewah. Itu benar. Dengan Tuan Kenzi di sebelahnya setiap saat, siapa yang tidak akan terpesona? Dari saat Kenzi muncul bersama Alexa, sifat telah sepenuhnya dibayangi. Tidak peduli seberapa cerah kehadirannya dan betapa menariknya dia, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan kekuatan citra Kenzi dan Alexa digabungkan. Di mata semua orang, Alexa seperti keajaiban, sesuatu yang biasanya butuh waktu puluhan tahun untuk dicapai, Alexa berhasil melakukannya dalam 3-4 bulan. Dia berubah dari menjadi model top yang ketinggalan zaman menjadi posisinya yang baru ditemukan di industri. Sebenarnya, dia masih kehilangan satu langkah terakhir. Tapi, bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak langkah di depannya, dia tidak perlu khawatir, karena bos besar dari industri hiburan, Kenzi Leonard, telah mengumumkan bahwa dia adalah manajer pribadinya. Pribadi, bahkan dengan semua ini, tidak ada yang merasa itu semua hanya keberuntungan. Ini karena setiap gerakan yang dia lakukan menimbulkan kegemparan dan menarik banyak perhatian. Semua orang telah melihat bagaimana dia berjuang menuju posisinya saat ini. Jadi, tidak aneh sama sekali bahwa dia berhasil menarik perhatian Kenzi. Namun, tanpa diketahui semua orang, Kenzi sebenarnya telah terlibat sejak awal. Seorang aktris papan atas wanita juga mendekati Kenzi. Setelah salam sederhana, dia menoleh ke Alexa dan tersenyum, Adik Junior, aku benar-benar ingin mengangkat gelas untukmu. Sampai saat ini, Alexa sudah minum sedikit. Biasanya, batasnya adalah satu gelas, jadi hari ini dia sudah melampaui batasnya. Kenzi menatap pipi merahnya dan menghentikan aktris itu, Biarkan aku meminumnya, dia tidak bisa menanganinya lagi. Aktris itu tersenyum ketika dia mendentingkan gelasnya ke gelas Kenzi. Meskipun dia merasa memalukan bagi orang seperti ini, ketika dihadapkan dengan Alexa, dia tidak mungkin membencinya karena dia melihat betapa banyak kerja keras yang telah dilakukan Alexa. Secara alami, semua orang memperlakukan Alexa sebagai saudara perempuan junior mereka. Meskipun dia tidak muda, bagi mereka yang berada di puncak industri hiburan dia pasti junior mereka. Ini karena banyak dari mereka pernah mengalami insiden yang lebih gelap dan kotor. Bagi mereka untuk sampai ke tempat mereka hari ini, mereka telah merusak banyak gigi. Siapa yang mengatakan aku tidak bisa mengatasinya? Mungkin karena Alexa telah sedikit mabuk, dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan langsung memegang lengan Kenzi. Kenzi tidak melawan, dan membiarkannya untuk berpegangan padanya sebelum membawanya ke samping untuk beristirahat. Banyak orang melihat ini dan mulai menjerit kegirangan. Jelas mereka mengungkapkan sebagian hubungan mereka yang hilang hanyalah pengumuman resmi. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax